ya ketemu lagi sama gua mas boy banget nah ini siang hari ini gue sekitaran tangsel nih kebetulan cuacanya bagus mendukung belum terlalu siang nah gue seneng banget hari ini karena akhirnya salah satu mobil yang emang jadi target gua dan keluarga gua itu berhasil gua culik hari ini ya mobilnya apa bukan Innova yang pasti Innova kemarin gue beli Innova pernah gue ceritain karena itu sesuai dengan budget nah sebenarnya target setelah Innova gue pengen mobil ini mewah udah pasti nyaman udah pasti dan harganya enggak terlalu mahal mobilnya tuh ini merah cakep ya cakep ya Nah Toyota Alphard Gen 1 Hai ini mobilnya ini kebetulan gua dapat pinjeman dari temen gue Arnold which is itu juga salah satu kru di black auto battle dia yang biasa megang deno untuk black auto denotes dia salah satu operator dunia dan segala macem nah ini mobilnya dia ini adalah mobil keluarganya dia yang emang dipakai sehari-hari buat antar jemput sekolah buat antar jemput nyonya nya dia semua segala macem cakep ya ini padahal Alphard buat generasi pertama yang mesin 2400 tipe yang tinggi tipe prime jadi dia Captain Sheet yang pasti udah CBU masih CBU Captain Sheet dan ini udah rebuild ulang lah catnya lu lihat catnya nih pakai warna yang lagi ngehits banget hari apa sekarang tahun ini yaitu warna abu-abu battleship lihat langsung ketika dispray lagi warna abu-abu battleship tampangnya langsung jadi beda beda banget keren dark tapi misterius tapi elegan baguslah pokoknya nah terus karena aslinya nih mobil grill-grillnya ini kan banyak aksen apa ya chrome-nya nah karena banyak aksen chrome-nya supaya menambah elegan menambah kesan misterius gitu ya nah si grill-nya dan semua aksen untuk chrome-nya itu dicet black chrome nah konsep inilah yang gua contek di Innova gue sebenarnya gua lihat mobilnya Arnold Wah gua lihat ini mobil bagus nih gitu kan jadi black chrome ini di aplikasikan ke apa Innova gua Nah untuk lebih dalamnya ntar Innova gua gua bikin konten khusus lah karena banyak yang gua ambil dari sini black chrome interior dan segala macem nah ini karena emang gen 1 si Arnold nih yang punya emang dia pengen jelas beda lah luksnya karena sekarang udah beda tapi dia pengen beda lagi nah headlampnya nih yang beda nah dia mengkustom lampunya ini di Felix Kip Jaya di Palembang pertanyaan emang di Jakarta nggak ada nol ya mungkin ada nggak ada gua tahu tapi gua yakin ada di Jakarta tapi pilihan Arnold akhirnya jatuh di skip Felix Kip Jaya di Palembang hasilnya sih pekerjaan kalau lebih semingguan kemarin kalau nggak salah ya itu eh hasilnya sih bagus banget jadi stripping di sini nyala di sini nyala lampunya juga jadi bedalah tampangnya jelas beda dari lampu standarnya dia jelas yang pasti luksi jadi beda matanya jadi karena headlamp ini juga menentukan muka ya ibarat mata kalau di sisi orang jadi menentukan muka sih siapa mukanya ke mobil secara keseluhan cakep gua senang banget nah lu lihat body kitnya karena prime body kitnya ini masih aslinya body kit ini eh apa namanya agak sedikit berbeda dengan tipe G tipe V yang banyak di pasaran untuk gen 1 ini ini jelas ujungnya bagian foglame nya segala macem desainnya juga lebih sporty dan jelas ini menjadi nilai tambah buat gen 1 ini nah beres bisa ada lampu mungkin lu bisa ke samping nah ke samping kelihatan nih di sini velgnya pakai apa ini velgnya jelas pakai gaya-gaya Jepang mereka Zen untuk bannya kebetulan dipilih pabrikan dengan Jerman nih Continental Continental sih ban enak ini ukurannya 225 50 ringgit 18 nah si Arnold bilang sedikit di custom apa namanya pernya semua segala macam sedikit di custom jadi agak ceper gitu ya tapi kenyamanannya masih terjamin nah tadi kan ngomongin cat cat grey apa namanya abu-abu Battleship ini ngecatnya di Glance Outward di BSD posisinya di belakangnya Polsek BSD situlah nah seperti gue bilang tadi kan nih ini chrome tadinya jadi black chrome semuanya Glance yang ngerjain karena ini mobil mewah elektrik door buat samping kanan dan kiri lu lihat interiornya ini yang bikin menurut gue cukup emis ya buat mobil ini pada mobil-mobil tua ini kan gen 1 ya anggaplah paling tua itu 2003-2004 untuk awal-awal apa awal-awal edisi mungkin ada yang 2002 nah ini mobil ini lu lihat karena Captain Seed ini bahannya pakai napa full abu-abu semuanya diganti semuanya full abu-abu nah untuk benangnya dia pakai jahitan double-stitch itu abu-abu lebih mudah jadi ada aksennya gitu disini yang bagian tengahnya pakai Poverated supaya lebih apa ya lebih sporty gitu nah yang hebatnya lagi ini kan emang lagi musim sekarang karpet dasarnya semua dipakein pakai bahasa kerennya tuh karpet bihun nah karpet bihun ini banyak unggulannya dia debu kotoran tuh mandap di bawah jadi kalau misalnya mau apa kalau misalnya mau bersihin tinggal dilepas tinggal digoyang-goyangi dia debunya turun ke bawah satu yang kedua dia apa namanya anti di api jadi api itu sang apa ya sangat susah untuk kebakar gua pernah ngetes banget itu gua bakar gini lama sekali dia dia nggak nyala-nyala gitu beda padahal logikanya kan bahan karet sintetik karet plastik itu kan sangat mudah terbakar ya kalau ini enggak dan ini cuttingnya disesuaikan dengan cutting mobilnya which is di dalam belakang sini di belakang ini bagian belakang ada rel ya buat maju mundurnya kursi segala macem di cutting semingkian rupa dan Arnold sendiri kononnya ngerjain jadi dia bongkar sendiri dia cutting sendiri nah tidak hanya itu buat interior yang bikin gua seneng adalah lihat lu lihat pelafonnya pelafonnya itu tadinya kan warna-warna abu-abu fabric lah aslinya ya nah ini udah pakai warna hitam diganti bahannya dengan warna hitam jadi dark gitu jadi kalau di dalam tuh ya emang apa ya sejuk kesannya karena gelap gitu kaca film juga pakai kaca film 80% sekarang gua mau ngeliatin lu soal mesin ini mesin itu beda banget mesin itu beda banget artinya bukan beda banget mesin diganti atau enggak dia dia masih pakai mesin standar mesinnya 2400 nya dia jadi mesin ini kan salah satu mesin yang apa ya ibaratnya banyak dipakai oleh Toyota gitu di Camry dipakai disini dipakai gitu jadi mesin ini jumlahnya banyak lah jadi untuk on the deal pasti no issue enggak ada masalah yang akan nakut-nakutin kita lah gimana nah mesin ini anehnya karena gearboxnya masih pakai metik biasa jadi bukan CVT gitu ini responnya enak banget ntar gua buktiin sama lu tadi untuk kick down untuk pindah gigi biasa semua segalanya mobil ini no issue sama sekali dan bensinnya pun rasionya cukup mengagetkan ini dalam kota itu masih bisa tembus satu sembilan gitu segala macam itu mood gue satu sembilan itu buat mesin 2400 CC dengan kondisi body segini besarnya dengan ton hasil hampir dua ton mungkin atau lebih ini rasio bahan bakar sangat irit dan pakenya cuman Pertalite gitu nggak ngelitik nggak apa gua nggak tahu apakah semua mesin 2400 Toyota begini tapi logikanya sih enggak nih kebetulan si Arnold dapatnya bagus karena dia orang bengkel jadi dia ngulik-ngulik semua segala macam nih lihat kondisi mesin juga clean bagus segala macam nggak ada masalah nah gitu nah jelas nih mobil gua pinjem buat gua bawa gua mau bejak ngebutnya gimana handlingnya bagaimana stop and go nya bagaimana Apakah cocok nggak buat jadi gantiin Innova bensin gue yang manual yang baru lagi yang sekarang gua punya kalau tadi sepintas gua pakai sih harusnya pas lah manual ada kelebihan tapi jelas ini metrik dengan segala kenyamanannya dia kemudahannya dia ini luar biasa tadi gua lupa ngasih tahu lu pada eh bahwa ini tipe Prime ini dia udah dilengkapi sama sunroof jadi sunroof bagian depan itu ada sunroofnya jadinya ya kesan elegan nya akan makin kerasa banget gitu ya lu bayangin mobil udah hampir 20 tahun umurnya tapi kondisinya kayak gini superb condition captain seat jelas nyaman banget legroom nya sangat luar biasa lu bisa setel atur sedemikian rupa belakang pun begitu bisa saya setel sedemikian rupa jadinya untuk bawa apa untuk bawa bagasi jadi lu kalau pergi misalnya anggaplah misalnya ya kalau gue berkaca sama keluarga gue anak gua satu pembantu gua satu bini satu jadi gua berempat berempat pakai mobil seperti ini membawa kaku buat liburan di atas seminggu itu mood gua dengan bagasi yang segini itu sih luar biasa kalau kata gua jadi luar biasa gede banget lu kebayangkan kalau kita cuma berempat terus bagasnya segede gini mau bawa apa lu cukup bawa perbekalan lu buat liburan kan buat dua minggu touring pun cukup banget kalau kata gua karena gua pernah touring 38 hari pakai Livina itu dengan bagasi Livina segitu cukup banget cukup banget jadi no issue sama sekali nah gua bilang kan tadi legroom nya luar biasa lu bayangin gua tinggi gua ya rata-rata orang Indonesia lah gua 175 kalau lebih tinggi gua liat jaraknya masih jauh banget ini masih bisa kebelakangin nah karena penasaran soal mesinnya gua controlling nih gua kan keliling-keliling sekitar BSD Bintaro kalau memungkinkan gua ke Jakarta elektrik door nya sangat mewah praktis nah lu ikutin terus channel gua ini karena emang gue mau ngetes nih mobil gimana respon mesinnya rasanya gimana pokoknya jangan jalan jumping dulu ya Hai bye hai 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 nah ini kan udah coba nih gua didalem udah setbelt udah on semua udah on atasnya pakai santu biar gimana gitu nah ini eh cobain sih mood gue mobil yang boleh dimasukin pocket list lainnya Hai metriknya enak gua sih dibanding yang CVT karena kemarin yang gue nyobain yang CVT yang 7-speed yang baru ya yang gen3 yang udah apa namanya yang udah transformer gitu itu sih enak cuman kalau untuk galak-galakan larinya maksudnya galak-galakan hentakan-hentakan gitu jambak-jambaknya ya enakan ini contoh misalnya ini kan gua sekarang lari sekitar 50 nih nih gua lari 50 ini kalau misalnya gua mau kickdown nih dengan tuh lihat luar biasa men tuh kalau ngedengerin itu suara mesin ngerau langsung gua pelan-pelan ke dalam pelan-pelan nah tuh oh tuh segampang itu nih mobil ini 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 sih lebih aneh tapi mood gue menyenangkan menyenangkan ini respon mesinnya sangat-sangat menyenangkan itu satu catatan gue respon mesinnya enak banget terus yang kedua eh drive positionnya eh ya ibadah apa ya rata-rata mobil modern pantangannya luas gua untuk blind spotnya juga enggak gitu ketara kanan dan kiri posisi mengembudinya juga enak handlingnya juga oke respon rem semua segala macamnya juga cukup baik ya bukan cukup baik maksudnya gua baik lah karena mobilnya emang pada masanya kan emang mobil mewah jadinya apa ya responnya ini banget yang sebenarnya bikin gua seneng di mobil ini ya tadi tuh respon gearbox dan mesinnya ini untuk hati-hati dengan kaki kanan lo kayak kanan lo nggak boleh terlalu berat karena ketika lu neken terlalu dalam aja dia langsung lompat nih mobil langsung tuh ini colek dikit aja gitu nah kayak kayak gini itu udah lari 80 gue barusan begitu doang bentaran kalau misalnya mau bener-bener yang agak-agak ngeyel banget ya langsung mesin langsung teriak langsung rp-nya bisa 4000an lebih nih lihat nih tuh 4000 5000 tuh kayak gitu jadi emang apa ya rasanya sih kayak sedan-sedan gitu ya mungkin responnya mungkin tidak mirip lah dengan si Camry yang Camry 2400 tetapi feelnya mood gua hentakannya ini biasanya yang pernah gua rasain dulu gua masih ingat itu agak-agak sedikit boyo maksudnya pindah giginya segala macam mungkin kondisi mesin juga tapi yang ini mesin juga udah 153.000 ini apa namanya kilometernya odonya ya which is udah lumayan banyak juga tapi untuk mobil yang tahun tua ini kilometernya ya tidak terlalu banyak ini seimbang lah sama Innova gua Innova gua 100 hampir 140.000an jadi overall sih masih oke lihat untuk mobil setua ini tidak ada bunyi-bunyi liar dari dalam mobil semuanya masih terkontrol dengan baik terus Oh ya shiftingnya juga standar Toyota ya begini terus ya fasilitas-fasilitas lainnya audionya Oh ya gua lupa bahas nih audionya dia kan pakai depan itu dia pakai center speaker nih nah ini depan pakai center speaker terus apa namanya total itu ada 8 speaker dalam mobil ini dan ada subwoofernya juga karena ini tipe prime jadi subwoofer asli bawaannya jadi suara juga bagus suara juga bagus jadinya bisa banget karena ini Fox research yang baru jadi dia ke apa namanya eh eh apa ya istilahnya eh internal power jadi eh by M semua diaturnya sedikit rupa jadi suaranya ya dengan featuresnya di SP ini ya udah semuanya lengkap eh apa namanya eq nya 30 titik 30 titik terus eh apa namanya eh ininya apa namanya eh Epaaa750 di payment dan allergy fade Lex Live Lex driver dan segala macam ada disini mau dari 6-12-12-24 di ada terus eh macam-macam ya mancaman jadinya ke featuring sampai time alignment segala macam safety surwoofer semua segala macam itu bisa banget jadi, apa namanya, lengkap banget pizzazz nya nah, catetan lagi, karena mobilnya udah diganti VLAC 18 profilnya emang tidak terlalu tipis bannya, ban 50 tebalnya, lebarnya 225 jadi, menurut gue, fill in nya masih seperti, feeling nya masih seperti mobil-mobil standar ya gak geledak-geleduk, gak apa, ya untuk penggunaan buat antarjemput keluarga, buat touring, semua segala macam ini, sangat-sangat, apa ya, sangat masih bisa, inilah, sangat bisa buat diandalkan gitu ya ini mobil, bensin nya juga irit, dari tadi nih, masih seperempat tanking, gak ubah nih, begini-begini aja terus nah, ini sih kesimpulan gua, dari van drive alphard gen 1 ini ya, tipe prime 2400 yang CBU buat gue nih, mobil bener-bener worth it buat dibeli jadi, buat lu pada yang emang nyari mobil, yang emang lagi nyari mobil keluarga dengan budget di bawah 150 juta, ini sih mobil, kalo lu emang anak mobil ya, hobi mobil, ini boleh dimasukin ke pocket list lo selain inova tentunya, kalo emang lu pengen nyarinya yang mewah, semua segala macam, fasilitasnya jepan plus lah ya, gua bilangnya, karena ada sunroof, captain seat, electric door, semua segala macam, ya kayaknya, lawan alphard gen 1 ini agak berat satu, yang kedua, untuk mesin 2400, menurut gua, juga salah satu mesin yang harus lu pertimbangin buat menjadi pilihan buat dibeli gitu, gua gak terlalu ngarah ke V6, karena menurut gua sih, kalo untuk mobil keluarga 2400 ini udah DOHC udah cukup banget ya kedua, yang ketiga, bensin dan perawatan bensin dalam kota 18, 19, buat mobil segede ini udah irit banget kalo kata gua, 18 tuh irit banget untuk perawatan, mesinnya melimpah, partnya juga melimpah, no issue, pasti secara Toyota juga kan terus, untuk, mungkin isunya agak dipajak, pajak juga kayaknya agak sedikit lebih mahal dibanding mobil biasa cuman, dibanding beli mobil-mobil yang lain, menurut gua sih, karena kita dapet kemewahan, boleh lah pajak mungkin tebakan gua sekitar 3,5 jutaan per tahun, tapi masih oke kalo mobil lain kan, mobil-mobil 1400cc, kelas-kelas MPV itu ya mungkin 2,5an lah, 2 sampai 2,5 jutaan jadi buat temen-temen yang masih mau info-info terkini, konten-konten yang bisa membuat lu menginspirasi buat memiliki sesuatu terutama mobil dan hal-hal lain ya, tentunya berkaitan sama cowok lu bisa tetep pantengin terus channel gue, dimasiboy banget jangan lupa buat komen, like dan subscribe tentunya tombol loncengnya di belah kanan juga digigiin, supaya kalo ada konten-konten terbaru dari gue lu masih bisa pantengin terus nih oh iya, jangan lupa buat temen-temen juga yang mau suggest apa sih yang harus gue liput berikutnya yang gue masukin, gue bikin konten gue segala macem, lu boleh tulis di kolom komen ya pokoknya jangan lupa pantengin terus channel mas boy banget, sampai ketemu di konten gue berikutnya bye